Pemirsa, rombongan Kaltimpos Group membawakan tumpeng ke markas Iwok BSB yang sedang merayakan ulang tahunnya yang kelima. CEO Kaltimpos Group Ivan Firdaus berharap, bersama media pusat perbelanjaan di komplek Balikpapan Superblock itu dapat saling bersinergi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota destinasi wisata. Dipimpin langsung CEO Kaltimpos Group Ivan Firdaus, rombongan menyambangi markas Iwok di komplek pusat perbelanjaan Balikpapan Superblock yang tengah merayakan ulang tahunnya yang kelima. Pada acara itu Ivan Firdaus sendiri yang memotong tumpeng untuk diberikan kepada Direktur Operasional Iwok Balikpapan Agustinus. Ivan Firdaus berharap, sinergi pusat bisnis perbelanjaan dan media dapat terus terjalin untuk mendukung kemajuan kota Balikpapan. Ivan juga berharap dengan berdirinya pusat perbelanjaan yang terbaik dapat mencegah masyarakat Kaltimp, khususnya Balikpapan untuk pergi belanja ke Jakarta atau kota-kota lain di Pulau Jawa. Manajemen Kaltimpos mengucapkan selamat ulang tahun untuk Iwok yang kelima, dan ini merupakan ikon Balikpapan sebagai pintu masuk para anggap bantu penyatang kelujung untuk menjadikan Balikpapan tingkat perutaran uang yang terbuka dengan hadirnya pusat-pusat perbelanjaan ini. Kedatangan rombongan Kaltimpos grup ini disambut baik Agustinus dan staffnya. Lantaran dari lahirnya Iwok, dirinya mengaku tumbuh kembangnya mau tersebut banyak terbantu oleh peran media khususnya Kaltimpos grup. Kita mengucapkan terima kasih kepada penduduk Balikpapan, pemerintah kota, dan teman-teman media sekalian yang sudah mendukung Iwok ini selama 5 tahun. Kalian terima kasih sekali dan juga mohon doa untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, supaya Iwok bisa tetap jaya, tetap bisa mendukung Balikpapan dan juga kalipatan pada khususnya.